Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Musim hujan mulai datang dan beberapa tempat di Jakarta apalagi ya suka ada banjir tapi tetap semangat. Salah satunya kita jaga kesehatan dengan menyajikan bubur ayam yang praktis saja. Nah bagaimana caranya? Ikuti step by stepnya ya. Bahannya kita siapkan beras ya, bisa dipakai beras pulen. Itu kurang lebih 100 gram atau 125 gram juga boleh. Kemudian kita siapkan daging ayam ini yang sudah direbus tapi kaldunya kita tampung ya. Ini saya pisahkan tersendiri kaldunya. Kita siapkan juga garam lalu ada kuah kuning yang dibuat dari bumbu ketumbar, bawang putih, kemiri, kunyit. Kemudian ada daun jeruk, daun salam juga boleh ya lalu ada serah yang digeprek. Nah bumbu-bumbunya kemudian dihaluskan menjadi seperti ini ya. Ini sudah dihaluskan. Saya menggunakan Mito Digital Rice Cooker ini. Tinggal ditekan saja tombol untuk membuka. Nah lalu kita masukkan beras yang sudah dicuci. Kemudian kita tambahkan kaldu. Kaldu hasil merebus ayam. Lalu kita tambahkan garam. Lalu kita tutup. Nah oke ya. Lalu kita tekan function ya. Ini tombol function untuk memindahkan fungsi-fungsi yang di sini. Kita ke arah porridge atau memasang bubur. Nah kalau sudah di situ baru kita tekan start. Nah tungguin sampai nanti lampu indikator bunyi. Dan pindah ke kipur. Panaskan minyak. Kita tumis bumbu halusnya. Ini serai dan daun jeruk kita masukkan. Nah kalau sudah harum. Kita cium gitu ya. Terus kita tuangi dengan kaldu. Nah ini untuk kuah kuningnya. Kita masak sampai mendidih. Kita bisa tambahkan sedikit garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita kasih garam sedikit ya. Kemudian juga gula. Kemudian kaldu bubuk. Nah kita masak sampai mendidih. Kita matikan apinya. Nah kuah kuning untuk bubur ayam sudah siap digunakan. Nah kita bisa pindahkan kuah kuning ke wadah yang untuk menyajikan. Nah kalau misalnya kita bisa bisnis bubur ayam untuk kerabat atau teman-teman kita. Kenapa tidak dimulai dari sekarang? Karena membuat bubur ayam sebenarnya mudah dan penggemarnya selalu ada. Anda juga bisa kemas pada kemasan-kemasan bubur ayam yang sekarang agak banyak ya. Bagus-bagus. Manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dari situ. Oke ini sudah siap. Kita mau sajikan bubur ayam. Nah yuk kita lihat. Tekan dan buka. Wah ini dia. Bubur ayam. Sudah siap disajikan. Nah saya akan sajikan dengan kuah kuning dan pelengkapnya. Mulai deh kita sajikan bubur ayam. Wah enak banget nih. Pagi-pagi atau sore hari. Untuk keluarga. Sudah siap kita siapkan. Kita kasih kuah kuning. Lalu kita beri pelengkapnya. Dari mulai ayam. Lalu kita beri kacang tanah. Atau kedelai goreng ya. Lalu kita kasih bawang goreng. Nah kalau suka bisa dikasih kacang. Ya sedikit saja. Lalu kita beri kerupuk. Dan kupe. Bubur ayam siap disajikan. Lalu kita beri kacang tanah. 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 Lalu kita beri kacang tanah.